Halo teman-teman semuanya ketemu lagi di channel saya kali ini saya mau membuat alat anti konsletnya bahan-bahannya satu buah kapasitor bekas bekas mesin cuci kabel listrik lampu indikator ya serta terminal listriknya cara pasangnya lampu indikator dipasang paralel dengan kabel listrik ya seperti itu masangan biasa ya ini kapasitornya belum terpasang ya ini sebagai indikator bahwa lap arus dari PLN sudah masuk ke terminal udah nyala ya kapasitornya belum terpasang terus kita tutup dulu ya alat ini sangat berguna sekali bagi saya ketika kita mau service jadi walaupun terjadi konslet KWH MCB tidak akan ceglek ya cara pasang kapasitornya pasang seri ya jadi kabel salah satu kabel dipotong terus di hubungan ke kapasitor ya nih di rangkaian seri namanya ya rapihkan dulu harus hati-hati guys ya ini karena tegangannya 220 volt ya bagi saya ini sangat berguna ya ketika kita service peralatan listriknya jadi kalau terjadi konslet KWH tidak akan jika tidak akan turun jadi tidak mengganggu aktivitas yang di rumah ini guys ya penampakannya kita tes ya ini ya lampunya nyala ya berarti harus dari PLN sudah masuknya nah ini lampu yang normal ya di colok listrik nih keadaan normal ini ya belum ada yang konslet ya nah bagaimana jika kita memperbaiki peralatan listrik kalau itu konslet itu ya kita tes nih dikonsletkan kabelnya kabelnya ya jadi kalau terjadi konslet lampunya akan mati ya itu ya nah lampunya mati itu berarti terjadi konsletnya nah itu berarti terjadi konslet tandanya lampu mati berarti terjadi konslet setiaan